Halo guys semangat pagi Nah misalnya kalau ke Jogja itu gak pas rasanya kalau teman-teman gak beli Bapia ya Saya saat ini berada di Bapia Patok 25 Udah beli oleh-oleh buat teman-teman di kantor Buat keluarga di Bukulu, buat karyawan di usaha saya Nah di hari ini Banyak banget aktiviti yang kita lakukan Mulai dari mengikuti Outbound dan Lafatur di Merapi Kemudian kita ke Borobudur Kemudian juga makan siang yang enak tadi Kemudian makan malam juga di Jejamuran yang menurut saya top Kalau yang suka makanan sayur-sayuran suka banget Dan malam ini kita ke Bapia Patok Dan beli oleh-oleh batik dan sebagainya Terima kasih banyak udah mengikuti kegiatan saya Sampai malam ini jangan lupa like, share, dan subscribe Halo guys, semangat pagi Jadi kali ini saya berada di Jalan Malioburu Jadi kita pengen cari batik sebelum besok balik pulang Ya jadi yang saya paling sukai dari Jogjakarta itu ya Jalan Malioburu ini Jadi banyak bedang-bedang yang kecil yang menjual oleh-oleh Mulai dari batik, baju, taus, dagadu, macem-macem ya dan lain sebagainya Dan saya suka menginap kalau di sama keluarga itu di daerah Jalan Dagen gitu Nah kalau sekarang saya pengen menuju ke Murotai Batik Cuman udah jam 9 kurang, gak tahu ini udah masih buka atau enggak Cuman kita coba jalan lagi ya Oh iya, ada yang unik Kalau dulu kan kalau misalnya di Jogja Itu kalau misalnya becanya kan pakai sepeda gitu ya Sekarang udah mulai kalau misalnya teman-teman lihat Saya udah menggunakan mesin motor ya Kemudian, kalau delmanya masih tetap ada Saya terakhir ke sini tahun 2015 Terakhir ke sini ya Pada saat adek itu wisuda di Akol di Semarang Jadi dari Semarang itu saya ke Jogja Menginep di Amira Butik Hotel di daerah Jalan Dagen Jadi cuman jalan kaki aja Kemudian hotelnya juga ya prokomendit lah, murah meriah Kemudian dari Semarang itu kemarin kita naik di Joglu Semarang ya guys Saya harus hati-hati melihat tolnya ada motor juga Jadi harus pelan-pelan juga Dan kondisi di sini rame Tadi ada perbaikan jalan juga dari arah stasiun Tugu menuju ke Malioboro Ya mungkin perbaikan untuk media jalannya supaya pedestrian pelanggan yang lebih nyaman untuk dijalani Karena kan Jogja ini memang destinasi wisata favorit Dimana di budaya, murah makanannya, hotel juga murah, dan memang adet isteda dan keraton peninggalan heritage site-nya juga top banget buat dikunjungi Karena itu juga masyarakatnya ramah juga Yang paling kangen sih kulinernya Kemarin saya mau ngajak istri saya Jadi istri saya yang dikangenin itu Sego Pinco Jadi pecel, eh kok, iya pecel ya Sego pecel gitu di depan pasar Beringharjo Nah itu enak banget, pagi-pagi Tiga tambah topping Macem-macem paru Tempe bacem, tahu bacem Kemudian Macem-macem ya banyak banget Jadi teman-teman bisa cobain Di depan pasang Beringharjo Saya enggak tahu namanya apa Cuman top markotop lah Gitu ya guys Nah terus Karena di murotai batiknya masih jauh Kita sambil jalan terus lah Pengen sharing-sharing ke teman-teman Jadi saya tadi misah sama teman-teman Karena saya pengen cepat Takutnya tutup PR saya tuh saya pengen beli oleh-oleh Buat anak saya Buat istri saya Tadi udah beli bapia juga Buah dari buat karyawan saya ya Kita sekarang jalan lagi Ini ya Kita jalan lagi Nah ini ada konstruksi Perbaikan konstruksi di sini ya guys Dari tadi di ujung sana juga ada perbaikan Kalau Ya mungkin semoga Ya mungkin semoga Biar tambah Nyaman lagi Ini dikirikan Ini banyak Penjual Oleh-oleh ya Memang terkadang Ya Memang harganya murah banget Cuma terkadang Ya Gak bertahan lama Jadi kadang Lebih baik berprinsip Beli kualitas yang bagus Tapi bisa dipakai bertahun-tahun ya Yuk kita jalan lagi Ada mbak-mbaknya cakep Cuma saya lebih tertarik ke murotai Mobil oleh-oleh Jalan lagi Katanya sih kalau murotainya tutup jam Sembilan ya guys Cuma Gak ngerti juga sih Semoga sih belum tutup ya Kelihatan kok gak begitu rame Cuma kelihatannya long weekend Minggu depan Pada rame Cuma anehnya Kemarin Pak Sam Surija Manager saya Pengen cari Hotel di daerah sini Maliuburu Ternyata udah pada penuh loh guys Aneh juga Buat ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini Pada penuh semua Luar biasa Minggu ini Perbaikan konstruksinya Jadi harus hati-hati Ya semoga mungkin sebulan dua bulan ini selesai Cuma sayangnya saya besok udah pulang Entah kapan lagi bisa kesini Bareng keluarga Ini sudah kering atau belum ya Kita jalan lagi Tadi Tadi Baterai handphone Android saya habis Gak habis sih Memorinya full Terus kamera Saya Mirrorless nya juga Full juga Belum saya pindahin Masih banyak PR Video yang harus saya upload Karena beberapa hari ini Kemudian video-video sebelumnya Juga Belum selesai Diediting Jadi Kita coba Buat lahan-lahan Nah lumayan Melelahkan Minggu depan juga Saya akan Ngetray Barang keluarga juga Singapura dan Jowafor Ya kita nanti Buat vlog lagi Makanya PR saya banyak Minggu ini Buat vlog Nanti Saya akan upload Makanya Jangan lupa like, share And subscribe ya Hah melelahkan juga Ini kelihatannya ada sekilo deh Mungkin merotai batik di ujung sana Sebenernya PR saya tuh pengen ke toko komputer juga guys Banyak checklist yang kemarin pengen saya beli Cuman Apa ya Belum Takutnya udah tutup Di Amplash-nya Yaudah lah Yang Prioritas-prioritas saja Yang Saya Dahuhkan dulu ya Ini keliranya Jalan Dagen ya Cuman lupa saya Nah guys Ini Becanya sudah pada Bermesin motor semua Jadi gak dikayuh lagi Cuman masih ada Yang versi yang Kayuh Karena kalau bermotor kan lebih Manusiawi Juga Lebih nyaman juga buat Si Bapak becanya gitu Ya Ya Mungkin itu dulu Saya masih jalan Ngos-ngosan Ya guys Kita menuju Murotai Batik Semoga belum tutup Ya Yuk kita jalan lagi Nah yang saya suka Dari Jogja juga ini Ada Ada Kayak Performance Music Street Itu Ada Naman-naman level Yang Memang Terusnya 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 Ada musik lengkap Buat Tanjukan Street Naman yang Caranya Abis Shaking Ya mohon Maaf ya guys Yang begitu bagus Mereka juga Ya Ya Yuk kita jalan lagi Dari Halo guys, di belakang saya ini Pasar Brinkharjo Jadi kita udah berada di 7 Muratai Batik Kita cek dulu semoga masih buka ya Udah jam 9 soalnya Guys, jadi udah nyampe ternyata udah tutup jam 9 beneran Jadi besok saya pesawatnya jam 11 Cuman keliatannya gak keburu kalau mau ke sini Yaudah deh kita beli yang ada aja di depan sini Oleh-oleh buat anak sama istri saya Mungkin itu aja sharingnya teman-teman Perjalanan saya di Jalan Maliogoro Mungkin itu aja kegiatannya Sangat padat banget dari pagi sampai malam Kegiatan workshop Telkomsel Regional Sumbaksel di Yogyakarta Terima kasih udah melihat video saya Sampai selesai, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selamat malam, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih udah Oke guys Guys, jadi keesokan harinya Kita bersepede ke Maliogoro Jadi bersama rekan saya Mas Hendro Swastono Kita jalan-jalan pagi hari Sampai jam 6 panggis setelah kita Soal subuh kita jalan-jalan ke Maliogoro Pakai sepeda Kebetulan di hotel kita di Royal Ambarumo Tersedia sepeda yang bisa kita gunakan Ini suasana di Jalan Maliogoro Pagi hari sebelum berangkat ke Bandara Jangan lupa kalau ke Jogja Jangan lupa kalau ke Jogja Pagi-pagi bisa menikmati Maliogoro Dengan sarapan di sini ya guys Semoga serinya berkenan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Semangat pagi teman-teman Sampai jumpa